Selamat siang, selamat salam sejahtera buat para peserta webinar IDAI pada siang hari ini. Pada siang ini kita akan membahas tentang imunisasi dalam masa pandemi COVID ini. Namun sebelum itu saya menyampaikan juga salam dari Ketua PP kita, Dr. Aman Bakti Pulungan, yang menyatakan bahwa selamat mengikuti webinar dan mohon imunisasi dilanjutkan meskipun ada pandemi COVID. Jadi kita tahu data terakhir itu di Indonesia sudah lebih dari 7.700 kasus COVID dan diprediksi akan terus meningkat sampai dengan bulan Juli. Oleh karena itu kita mesti memawas padai bagaimana pelaksanaan imunisasi pada masa COVID ini. Pada siang ini ada tiga pembicara yang sangat excellent, yaitu yang pertama adalah Prof. Ismudianto, mungkin sudah tidak asing lagi untuk para teman sejawat, ya itu guru besar ilmu kesehatan anak dari FKUNER. Beliau mendapatkan diploma in Tropical Medicine and Hygiene tahun 1978, kemudian mendapatkan gelar doktor tahun 1993. Beliau tidak asing lagi di dunia infeksi, beliau merupakan Ketua Komda Kipi Jawa Timur dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, luar biasa, 17 tahun. Kemudian juga anggota ITAGI dari Kemenkes, kemudian Ketua POKJA Surveillance AFP Kemenkes. Jadi luar biasa presentasinya. Pembicara kedua adalah Prof. Sisi Kartakasasmita, merupakan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Beliau mendapatkan Master Medical of Science di Belgia tahun 1990, kemudian mendapatkan PhD-nya juga di Belgia tahun 1993. Kita kenal beliau sebagai pakar Respirologi Anak. Prof. Sisi menjabat, antara lain banyak jabatannya, Ketua Sagas Imunisasi dan juga Ketua Indonesia Influenza. Kemudian pembicara ketiga, ini Rising Star, Dr. Nina Dwi Putri, spesialis anak konsultan. Beliau mendapatkan gelar konsultan tahun 2017 dan menjalani berbagai fellowship, antara lain di Singapura tahun 2014, yang terakhir fellowship untuk Pediatric Infectious Diseases di Sydney. Beliau berhasil meraih berbagai walk line di Australia, di Inggris, dan juga berbagai penghargaan. Mungkin itu saja, kalau ada yang memerlukan riwayat hidup lengkap, nanti saya kirim per email. Baiklah, untuk sesi pertama, saya persilahkan Prof. Ismu dengan membawakan topik imunisasi pada masa COVID. Silahkan Prof. Ismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat sekalian. Moga-moga nanti kuasanya lancar. Oke, sambil menunggu slide, saya akan menekankan bahwa sebetulnya menjadi seorang dokter itu bukan hanya sebagai klinisi saja. Klinisi merupakan bagian dari bagian kita, oleh karena kita memang tugas kita, mana kita yang diberikan kita adalah mengubati orang. Namun, kita juga harus mesti menyadari bahwa di antara anak-anak yang seluruhnya, yang sakit sama yang sehat, maka lebih banyak yang sehat. Oleh karena itu, yang sehat ini juga harus diperhatikan. Ini yang membuat kita harus memasuki atau menempatkan diri kita betul-betul di dalam hal-hal yang berkaitan dengan prevensi maupun promosi. Jadi kalau kita lihat akan lebih banyak. Kuratif memang merupakan hal yang sangat penting, sangat dibutuhkan. Namun, justru yang kita butuhkan dari partisipasi masyarakat adalah pada preventif dan promotifnya. Nah, ini yang merupakan dasar mengapa kita harus lebih memperhatikan hal-hal tersebut. Dibandingkan dengan hanya sekedar mengobati atau ribut di dalam keadaan yang sekarang ini. Lanjut, ilmu. Jadi, oleh karena banyak yang meninggal oleh karena infeksi, kita mencoba untuk mengobati kalau orang itu kena infeksi. Namun, hal yang berikutnya adalah oleh karena lebih banyak anak yang sehat dan kita harus tetap menjaga supaya mereka tetap sehat, maka kita akan melakukan melakukan imunisasi dan sebagainya. Jadi, konsep imunisasi dasar sebetulnya adalah satu konsep di mana yang ditargetkan dari imunisasi dasar ini adalah serokonversi. Artinya, serokonversi itu adalah membuat bayi itu dari tidak kebal menjadi kebal. Dan ini harus dilakukan sedini mungkin oleh karena penyakit yang mengancam bayi ini juga berada pada masa-masa masa bayi itu di bawah satu tahun. Lanjut. Slide ini adalah mengenai kematian. Kalau kita lihat, makanya kita akan melihat bahwa kematian terutama memang akan lebih banyak pada neonatus. Masih tetap seperti dulu proporsinya separuhnya akan pada usia-usia yang lanjut berikutnya. Namun, kalau kita lihat betul-betul pada ini, kita akan melihat bahwa kematian pada neonatus dan kematian pada di bawah lima tahun itu hampir sama jumlahnya. Dan ini adalah separuh dari seluruh kematiannya. Jadi, berarti bahwa selain kita harus menjaga supaya abdatasi bayi pada waktu lain itu selamat, sekalipun bayi itu prematur, kita juga harus menjaga supaya bayi itu tidak kena sakit tidak meninggal sebelum dia berusia lima tahun. Satu-satunya hal yang digunakan adalah imunisasi. Lanjut. Ini adalah kita lihat, maka dari komposisi kita lihat bahwa kematian itu lebih banyak pada bayi dibandingkan pada yang tua dan kita akan melihat bahwa penderita-penderita yang meninggal ini bahwa kalau kita lihat pada yang sebelah kanan kita akan melihat bahwa sebagian dari itu pada usia-usia yang sebetulnya di bawah lima tahun dimana imunisasi itu mempunyai peranan yang sangat penting. Lanjut. Mengapa kita memperdari imunisasi? Oleh karena seperti yang sudah diketahui cakupan imunisasi kita tahun lalu tidak terlalu bagus. Jadi MR dan sebagainya itu hanya sekitar 70 dan 80 persen. sehingga risiko untuk terjadinya KLB pada waktu pada waktu sekarang pun pada tahun 2020 pun sebetulnya sudah nampak. Namun kita melihat lagi cakupan biasanya orang akan mengatakan oh 80 persen cukup. Kalau kita menganut itu dengan betul maka kita akan melihat bahwa misalnya pada tahun keempat atau kelima maka pada tahun keempat selain ada sekitar 500 atau 600 bayi yang lahir di Jawa Timur akan ada dengan sendirinya kalau 20 persen yang kita tinggalkan 20 kali 4 80 persen 180 persen hampir sekitar 1,2 juta yang kira-kira tidak terimunisasi pada satu tahun yang sama. Nah pada saat itu oleh karena jumlahnya yang tidak kebal itu banyak maka risiko untuk terjadinya suatu KLB oleh karena immunity gap jadi kekebalan gap kekebalan atau kesenjangan kekebalan ini demikian tinggi. nah kalau kita lihat dibalik itu sebaliknya mereka yang sudah DTP 3 kali dan itu jumlahnya begitu banyak di Jawa Timur mungkin jumlahnya akan sekitar hampir-hampir kalau sampai yang berusia sekolah dia akan sekitar antara hampir 25 juta jadi setengah kurang maka setengah lebih maka kita akan melihat bahwa si anak yang tidak diimunisasi tadi 1 juta tadi akan menghadapi carrier-carrier yang begitu banyak risikonya atau bahayanya itu akan menjadi lebih tinggi bayangkan kalau ini tidak dilakukan imunisasi maka kita akan sangat-sangat khawatir bahwa akan terjadi sesuatu pada saat setelah pandemi ini berlangsung selesai lanjut jadi prinsip dasar imunisasi itu satu adalah membuat bayi tadi menjadi individu secara individu kebal namun selain kebal dia akan menjadi serokonversi menjadi kebal membuat individu menjadi kebal kemudian targetnya adalah kebal tadi kemudian kalau seandainya ini dilakukan dan ini dilakukan pada waktu bayi kecil maka kita akan mendapatkan bahwa bayi yang kecil yang berumur dua bulan yang masih mempunyai maternal antibody itu kalau kita mulai misalnya kasih DTP KIP-nya akan lebih rendah oleh karena dia masih mempunyai maternal antibody yang akan mengurangi KIP- yang terjadi panas yang terjadi dan sebagainya suntikan pertama biasanya akan baik yang kedua adalah dia akan mengayomi masyarakat itu sendiri yang tidak diimunisasi tidaknya tahu bahwa kalau mereka tidak sakit karena tidak diimunisasi jangan sombong mengatakan bahwa mereka sakti mereka itu dilindungi oleh orang-orang yang sudah diimunisasi tadi ini adalah satu kelebihan kita so ada satu external effect of immunization itu yang disuntik itu bayi kita yang panas mungkin bayi kita yang kebal bayi kita memang tetapi masyarakat adalah yang mempunyai manfaat dengan tidak menjadi ketularan tadi external effect dari immunization ini sangat penting untuk disebarkan untuk kita sampaikan pada masyarakat seluruhnya lanjut kalau kita mengatakan bahwa bahaya-biaya penyakit itu ada kita terang tahu bahwa kalau yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I itu bahayanya pasti ada kalau cakupannya rendah nanti akan terjadi wabah namun kalau seandainya pada waktu covid ini orang tidak takut ke puskesmas takut anaknya diimunisasi jangan-jangan anak sakit kok diimunisasi kalau kena covid nanti tambah-tambah penyakitnya tambah bagaimana ketakutan ini akan menimbulkan penurunan dari cakupan sehingga akan memperbesar risiko terjadinya KLB tadi slide berikutnya mencegah KLB tadi jadi yang di yang yang direkomendasikan adalah selain bayi itu mendapatkan makanan yang berkisi perilaku hidup yang yang cuci tangan mandi dan sebagainya kebersahan lingkungan dan menjauhi orang-orang yang sakit yang dipentingkan adalah imunisasi yang lengkap sesuai dengan rekomendasi yang idai maupun permen cash tidak meningkatkan risiko dari covid tadi artinya tidak dengan sengaja expose dan tidak mencegah imunisasi-imunisasi diskteri tetanus memang tidak akan mencegah covid ya ini yang harus kita pahami juga lanjut oke ini adalah contoh KLB oleh karena immunity gap pada KLB polio terjadi di tahun 72 di terenggale KLB polio yang berikutnya itu tahun 2005 di madura khusus untuk CVDVP1 kemudian terjadi diskteri pada tahun 2012 di daerah-daerah Tapal Kuda di daerah Jawa Timur kemudian 2017 di daerah-daerah yang sama disebabkan oleh karena adanya kekebalan atau kesenjangan kekebalan tadi di Papua jakupan yang kurang di beberapa daerah tertutup terutama di Yawuimu dan di Kai atau di Highland telah menimbulkan adanya timbulnya CVDVP cuman memang keuntungan bukan keuntungan maksud saya tapi oleh karena transmisinya kepadatan penduduknya itu sangat jarang maka transmisinya akan berjalan lambat di Filipina setelah seorang presiden menghentikan imunisasi dengge maka seluruh imunisasinya turun akibatnya adalah terjadi KLB campak terjadi KLB polio terutama CVBD1 dan 2 yang berarti juga switching yang mereka lakukan dari BTOPV ke BOVV tidak berhasil dan itu menjalar ke Mindano Mindano di sebelah selatan daerah ini memang daerah sudit dan dari Mindano dia kemudian menjalar transmit ke Sabah dan Sabah dari CVDVP1 sekarang menjadi CVB2 ini adalah contoh dimana Immunity Gap menimbulkan suatu KLB lanjut ini adalah yang saya sampaikan tadi aslinya ini adalah presentasi dari Pak Gubernur yang dahulu Pak Ditarwo yang menyatakan sebagai berikut jadi sudah pernah kita lakukan sudah pernah kita mengatakan bahwa ini KLB pada tahun 2012 tapi Beliau juga mengatakan rupanya 2017 ini kok naik lagi oleh karena kita cara kita menangani KLB itu tidak sungguh-sungguh atau tidak berhasil dengan 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 sempurna lanjut slide tidak tuntas diantaranya oleh karena cakupannya tidak tinggi ori dilakukan tapi cakupannya tidak tinggi semua dilakukan IDLnya juga tidak rendah jadi desa-desa itu desa dimana imunisasi dasar lengkapnya presentasinya tidak mencapai yang sesungguhnya dan yang yang tidak enak adalah ternyata dari diutri-dutri yang kontak tracingnya harus dilakukan kontak tracing itu hanya sebagian saja yang dilakukan hanya sekitar 8% sehingga kita tahu bahwa upaya tersebut sebetulnya jauh jauh daripada yang seharusnya jadi beliau sendiri sebagai gubernur memahami bahwa ada sesuatu yang tidak tuntas oleh karena itu beliau tahun 2017 mengatakan harus dituntaskan 2018 dilakukan imunisasi sayang pada putaran ketiga vaksinnya rupanya tidak cukup lanjut ini adalah contoh-contoh daripada kalau tidak diimunisasi rutin atau ada KLB kita tidak melakukan tindakan yang sempurna maka akan terjadi wabah oleh karena itu ini adalah guidance dari WHO mengenai principle immunization activity selama terjadinya pandemi itu lanjut jadi ini adalah pada pokoknya dokumen ini menyatakan bahwa dimana imunisasi harus bisa dilakukan sebaiknya dilakukan tidak semua daerah akan memenuhi persyaratan persyaratan terjadinya itu ada daerah-daerah tertentu dimana imunisasi itu memang tidak bisa oleh karena misalnya tenaganya memang tidak ada sehingga tidak atau tidak memungkinkan untuk dikumpulkan dan sebagainya jadi yang bisa karena ini akan menimbulkan sekali lagi penularan yang lebih cepat maka di daerah-daerah tertentu dimana imunisasi bisa dilakukan itu tetap dianjurkan untuk dilakukan slide berikutnya jadi dokumen ini menyatakan bahwa sekali lagi imunisasi tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa transmisi daripada covid maupun transmisi daripada itu harus dicegah karena selama pandemi ini sendiri pun jelas bahwa transmisi dari penyakit-penyakit yang sudah ada katakanlah misalnya campak dimana cakupannya kurang dia akan terjadi transmisi diam-diam difteri yang cakupannya kurang juga akan jalan terus dan karena jalan terus maka hendaknya yang bisa ditahan akan ditahan slide berikutnya pemerintah pun campes di dalam hal ini mengtarakan hal yang sama tetap dikatakan bahwa sekalipun ada pandemi seperti begini dengan bayah-bayah itu oleh karena kita memahami KLB-KLB yang sudah terjadi pada tahun-tahun 2015 2016 2017 maka kita mengusulkan menyarankan untuk tetap dilakukannya imunisasi rutin lanjut dan imunisasi tetap dijalankan terutama imunisasi itu harus lengkap oleh karena kita latihah dikatakan tujuannya adalah serokonversi sesuai dengan jadwal yang ada untuk melindungi si anak tadi dan pelaksanaan kegiatan itu dengan melakukan atau mengikuti keadaan setempat di daerah-daerah di mana imunisasi ini tidak bisa dilakukan oleh karena lockdown atau karantina yang beneran maka dengan sendirinya itu tidak bisa dipaksakan ditunda harus lanjut jadi di dalam hal ini saya mohon para istilah sekalian tidak terjebak di dalam satu dua kontresi yang pertama sakit itu akan menurunkan kekebalan misalnya tbc nanti plus penyakit lain tbc plus covid itu nanti pasiennya akan meninggal setelah sakit anak bisa hilang kekebalannya contohnya misalnya kalau kena campak dia akan hilang kekebalannya nah kalau disuntik lagi kayak begitu itu lalu bisa bagaimana yang berikutnya adalah selama pandemi istirahat aja yang cukup lah sudah ularaga di rumah dan sebagainya dan tunda semua imunisasi ini adalah pandangan yang pertama pandangan yang kedua adalah bahwa kuman virus yang sebagainya tetap beredar polio tetap jalan terus ya imunisasi pada bayi targetnya adalah melakukan serokonversi jadi minimal kita harus membuat bayi itu yang dari tidak kebal menjadi kebal lengkapi imunisasinya tidak boleh mereka itu imunisasinya hanya sepotong-potong saja dimulai daripada masa bayi harus semelama tadi saya katakan dilindungi oleh maternal antibody supaya ipinya minimal anak-anak yang kebal itu akan mengambat transmisi-transmisi dari itu yang terjadi covidnya jalan tetapi transmisi difterinya tidaknya berhenti oleh karena itu jangan tunda imunisasi dasar nah ini sebetulnya bukan kontrofensi sebetulnya yang benar adalah ini pendapatnya benar dua-dua oleh karena itu dicarikan jalan tengahnya lanjut slide oleh karena itu panduan menjaga jalan badai penyakit yang sehat adalah bahwa imunisasi tetap jalan terus untuk melindungi bayi dari PD3I dianjurkan intensifikasi surveillance karena surveillance itu bukan menemukan penyakit yang penting menemukan gap menemukan ini loh kira-kira ada kemungkinan untuk terjadinya immunity gap kalau imunisasi misalnya ada kurangnya surveillance akan menentukan oh kamu kurangnya disini disini bukan untuk dipertentangkan apa yang didapatkan surveillance kantong-kantong yang didapatkan surveillance itu gunanya untuk ditindak lanjuti supaya tidak menjadi kantong inilah yang sangat penting misalnya kita lakukan kita kiri dalam hal ini akan memberikan petunjuk dan bayi-bayi yang sakit covid imunisasnya ditunda minimal 14 hari kalau seandainya itu sakit tetapi sekali lagi akan tergantung pada berajet dari penyakitnya itu sendiri lanjut bila mana pelayanan rutin itu terganggu maka pemerintah harus melakukan mendesain ulang dan strateginya itu misalnya apakah dengan nanti melakukan dengan default tracking apakah nanti dengan melakukan backlaw fighting DOFU atau yang sebagainya yang jelas imunisasi tadi harus berjalan dan kalau bisa setelah covid selesai mungkin harus dilakukan catch up hanya imunisasi yang sifatnya masalah ya misalnya ori dan sebagainya bisa ditunda dilihat dari analis listris imunisasi yang sudah sekali lagi disesuaikan dengan kondisi dan keputusan yang diputuskan melalui pemuda itu sendiri kalau pemuda memutuskan tidak boleh atau menutup posyandum imunisasi memang harus ditunda lanjut terus apa yang harus dilakukan di FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama yang pertama bayi yang sehat dia harus tetap dilindungi supaya jadi sehat jadi dengan sendirinya dia harus dilindungi dari orang yang sakit covid maupun orang yang sakit dipteri tindakannya adalah mapping adanya bayi-bayi dan bumil di setiap desa kita tidak bisa mengatakan hanya di kecamatan itu ini atau hanya datanya seorang bidan bahwa dia juga selain dari desanya dia juga mengambil desa lain jadi kader di dalam hal ini mesti harus mampu melakukan suatu mapping anak itu ada di mana lahir kapan status imunisasinya bagaimana catatan imunisasi nama dan bagainya kemudian nomor WA dari ibu atau ayahnya nomor WhatsApp ya jadwalkan tanggalnya jadi dia dijadwalkan kemudian dikasih tahu bu kamu harus jadwalnya sekian kita menyusul jadwal bayi tersebut ke puskesmas di FKTP sesuaikan dengan distancing dan kemudian ruang imunisasinya harus terbuka tidak boleh menggunakan ruang imunisasi yang terutama dengan AC dan sebagainya ya sediakan tempat cuci tangan pisahkan antara bayi yang sakit dan yang sehat dari sejak semula dan kemudian imunisasi bayi yang sehat tunggu 30 menit seperti biasanya catat bila malah yang tidak datang untuk dilakukan default tracking kemudian untuk berikutnya setelah nanti selesai bila malah jumlah itu terlalu besar kita akan melakukan catch up immunization itu yang harus dilakukan pada RKTP lanjut jadi ini adalah foto-foto pelayanan yang ada kita lihat disini bahwa ini adalah yang di Lumacang lanjut ini ya ini seperti ini ini di Blitar lanjut di tempatnya itu bisa lanjut apa yang ada dilakukan jadwal rutin dan imunisasi lanjutan lanjut ini adalah imunisasi dasar dan ini harus lengkap tidak bisa ditawar ini harus diselesaikan kalau toh mau ditunda maksimal ditunda hanya sekitar satu bulan semua imunisasi lengkap harus selesai sebelum enam bulan dan maksimal dalam waktu setahun semuanya harus sudah selesai lanjut ya yang ini adalah yang enam bulan kemudian nanti yang yang bias ini nanti akan kita sesuaikan oleh karena dimana-mana bias itu masih kita pertimbangkan oleh karena sekolahnya pun anak-anak masih di rumah lanjut slide ini jadwal kita yang baru tahun 2020 saya kira kita semuanya moga-moga nanti bisa pada waktu kuningkah kalau tidak tertunda ini bisa kita sampaikan beberapa stijul yang baru lanjut inilah yang harus dilihat diprioritaskan antara 0 sampai 18 bulan pertimbangkan yang lain-lain terdiri ruta dan sebagainya lihat hati-hati dengan live viruses atau hati-hati dengan vaksin-vaksin hidup selain vaksin hidup lakukan semuanya gunakan terutama combine vaksin itu yang didulukan oleh karena yang mono vaksin itu mempunyai range atau mempunyai keterlambatan yang agak panjang lanjut ini tadi saya katakan apakah kontak itu diimunisasi ya kontak tetap diimunisasi dengan algoritma seperti ini jadi kontak yang tidak menunjukkan gejala diimunisasi kalau positif tetap diimunisasi selama gejalanya itu tidak tidak muncul oleh karena pada anak-anak gejala-gejala yang pada covid ini biasanya jarang yang berat yang tidak terpapar oleh covid itu tetap diimunisasi bila manasihat kalau sakit tetap dia tidak tidak akan diimunisasi lanjut lanjut sebelah slide delay timunisasi dan catch up jadi delay timunisasi oleh karena takut dan sebagainya makanya itu prioritaskan imunisasi dasar ya imunisasi dasar harus selesai 6 bulan lewat jadi tidak boleh lewat dari 7 bulan ya kemudian harus di 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 memberikan imunisasi imunisasi yang yang vaksin hidup pada anak-anak yang sakit keringan dan segera 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 setelah pandemi selesai kita harus memulai vaksinasi tersebut catch up nya diutama diutamakan pada memenuhi imunisasi dasar kemudian membuat anak-anak yang serokonversinya negatif jadi positif ini yang terutama dilakukan penundaan lama jadi kalau penundaannya di bawah 3 bulan itu oke tidak ada perbedaannya 3 sampai 5 tahun 4 tahun itu biasanya kita harus hati-hati apakah kalau perlu dilakukan macam-macam pengukuran dan sebagainya di atas 4 tahun ditundanya itu kita harus melakukan skin test atau beberapa hal yang jadi pemeriksaan antibody dan sebagainya lanjut terima kasih Prof. Artono sebagai moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh